Guna membantu petani lada dalam mengatasi penyakit yang sering menyerang tanaman lada. Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah melalui dinas pertaniannya membagikan bibit malada yang kuat terhadap penyakit busuk pangkal batang dan sejumlah penyakit yang sering dialami tanaman lada. Bupati Kabupaten Bangka Tengah Ibn Saleh turut membagikan bibit malada ke para petani lada sebagai solusi mengatasi sejumlah penyakit lada yang sering dikeluhkan petani. Dari hasil penelitian Litbang Pertanian dan Perkebunan RI, malada merupakan salah satu tanaman tahan terhadap serangan jamur penyebab penyakit BPB yang selama ini ditakuti petani. Melalui sistem okulasi sambung stek malada dengan lada, maka tanaman lada tahan akan serangan jamur penyebab BPB, tahan terhadap genangan air, dan tahan penyakit busuk pangkal batang. Hal ini merupakan salah satu terobosan unggulan pemerintah Kabupaten Bangka Tengah untuk meningkatkan produksi petani lada di daerahnya. Selain itu, Pemda Kabupaten Bangka Tengah juga telah menyiapkan junjung lada dari tanaman kapuk untuk menekan produksi. Terobosan kita untuk membantu petani lada agar tanaman ladanya kuat, tahan terhadap penyakit lada. Salah satu cara bagaimana untuk supaya petani lada meningkatkan pendapatan, yang pertama, ladanya itu harus kuat dulu, tahan penyakit, hama penyakit, umurnya panjang. Dan tadi sudah disampaikan, kita sudah menyiapkan junjung lada dari kapuk. Dengan sejumlah terobosan ini, diharapkan para petani lada dapat terus meningkatkan jumlah produksi dan mampu meningkatkan keuntungan dari setiap produksinya. Dari Bangka Tengah Bangka Belitung, Rahmat Kurniawan Anyus melaporkan.